Hai guys, kembali lagi dengan ku Bikin Krim dan sekarang aku lagi liburan di Jepang! Oke, sekarang kita lagi ada di penginapannya, aku lagi di desa Jepang ya, dan ya aku berlibur supaya pengubah suasana hati aja sih. Yaudah deh, ayo lihat penginapannya lah. Oke guys, ini dia ruangan pertama yang kita masuki, ini adalah ruangan dimana kita menghormati orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, yang sudah tenang di alam bakas sana. Jadi disini kita tidak boleh ngomong-ngomong kata-kata kasar ya guys, kita harus ngomong baik-baik oke? Kasar! Disini adalah tempat kamar mandiku, dimana kita akan membasu tubuh sebelum kita berjalan-jalan keliling kota. Ya ini adalah tempat untuk buang air besar ya, kita dapet toilet jongkok disini. Yeay, saat di Jepangan! Ngomong-ngomong kawan, kalau pengen masuk rumah ini kita nggak boleh pakai sendal maupun sepatu, soalnya dianggap tidak sopan ya, jadi kita mesti taruh sendal atau sepatu kita di luar sini. Ya ini dia sendalnya. Nah, kalau kita udah nggak pakai sendal atau sepatu, kita baru masuk. Oke, ini ada tempat nongki-nongki guys, tempat nongkrong-nongkrong. Tidak seperti di Indonesia, kalau di Indonesia kan tempat nongkrongnya kayak sofa, kursi gitu ya, tapi ini dia hanya meletakkan kayak semacam kain merah gitu, kayak bantal merah gitu, dan kita bakal duduk jongkok disini. Dan entah kenapa disini ada buku. No, hancurkan, hancurkan bukunya. Ya, di tempat penginapan villaku ini juga ada, ya, dapur ya. Ini aku lagi masak bubur. Semoga buburnya ini nggak gosong ya, aku harap. Ya, disini kita akan menikmati teh bersama dengan sushi. Ini kebetulan orang yang nyiapin villanya ini tuh, dia udah nyediain sushi ya, banyak banget, dia nyediainnya sangat baik. Jadi aku mungkin bisa makan-makan sushi dulu disini ya. Sampai jumpa. Oke, ini lagi hujan guys, aku terpaksa nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi kita mesti nunggu sampai hujannya redah, kita baru bisa keluar. You know what, ayo keluar guys, kita cabut, kita cabut. Guys, disini ada kayak semacam kuil gitu kah, kayak sake-sake persembahan gitu. Aku nggak bisa bahasa Jepang guys, ada yang bisa bantuin aku baca bahasa Jepang itu, aku nggak ngerti. Jadi ya, mungkin kita melewati ini aja ya, kita seharusnya menghormati gitu ya. Aku juga nggak tau, tapi enaknya disini aku ketutupan sama pohon gini ya. Oh ini ada pohon besar, dia melindungi kita dari hujan. Oh ini kayak semacam tempat sakra lagi kan, terlalu banyak tempat sakra weh disini. Disini juga ada kayak rumah kecil gitu. Aku yakin ini kayak buat menghormati dewanya mereka, soalnya kalau di Jepang gitu kan dia menghormati dewa gitu ya. Ya kan, ini ada patung lagi. Ternyata dingin juga ya guys, di luar. Hujannya deras banget, jadi aku bakal berlindung di dalam sini dulu. Kayaknya disini agak redah, jadi enak gitu ya. Aduh, nyaman-nyaman. Ini apaan guys, babi? Gila nih hujan nggak berhenti-henti guys, parah-parah. Kayaknya kita terpaksa lari buat jalan ke villa lagi ya. Yaudah lari, 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 lari. Lari, hujan, 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 lari. Lari, 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 lari. Lari, lari, lari. Oke, aku sampai disini guys. Ini kayaknya adalah tempat pemukiman warga ya, warga desa di Jepang sini. Oh ini ada kuil lagi nih, kayak apa ya? Tempat persembahan gitu, penghormatan. Kayaknya orang Jepang itu sangat menghormati dewa-dewanya ya. Kayak disitu rel kereta, aku datang pake kereta itu. Tapi sekarang keretanya kayaknya lagi nggak beroperasi ya, soalnya... Ya, lagi hujan dan belum tanggalnya lewat sini coy, keretanya. Di desa Jepang sini emang wajar coy. Keretanya lewatnya kadang-kadang doang. Wah ini aku demen. Danau! Kita bisa santai disini yuk. Oh tempat apa ini? Ini sekolah kah? Ayo kita coba masuk, ayo kita coba masuk. What the flip? Yah. Oh gila. Kayaknya lagi pada libur ya. Sekolahnya no. Nggak ada orang disini. Hello? Kita bakal coba telusuri. Ini kayaknya sekolah yang sudah ditinggalkan deh. Yang udah nggak ada orangnya lagi disini. What the heck? Ada kipas angin nyala disini. Berarti ada orang dong disini. Aku nggak tahu juga. Kita coba telusuri ya guys. Ini serem banget sih. Di luar situ ada kayak tempat penyempanan gudang gitu. Ini lebih baik kita lewat sini atau nggak sih guys. Temenin ya guys. Kita coba masuk ya guys. Ini sangat serem. Kenapa gelap banget disini? Sekolah. Wah! Ah! Kita kabur-kabur dari. Kabur-kabur-kabur-kabur-kabur dari sekolah ini. Kabur. Kayaknya denger suara itu nggak tadi? What? Oke ada beberapa hal yang di desa Jepang kita tidak boleh telusuri semua ya. Baik kita menjauh dari sekolah itu. Oke guys aku nyasar. Aku nggak tahu ini kita di mana. Ah! Suara apa itu? Woy. Gila. Dek-dekan banget cuy. Bisi. Kenapa ini kota kosong banget? Permisi saya mau nyari jalan pulang. Sekarang jam 4 pagi. Kita masih nyasar disini. Aku nggak tahu kita pulangnya gimana. Disini keren sih kayak ada festival gitu. Tapi festivalnya kosong weh. Nggak ada orang. Tapi di samping kota ini sangat serem. Nggak ada orang. Ini cukup keren loh kawan. Lihat deh. Wah. Kenapa kota sebagus ini bisa ditinggalin orang lain? Maksudnya nggak ada penghuni gitu. Soalnya ada penghuni. Oh my God. Guys. Disini ada jalan naik ke atas. Aku nggak tahu kita mesti naik ke atas atau nggak. Tapi. Kelihatannya. Kita dituntun buat naik ke atas itu. Itu tinggi banget sih tangganya. Mungkin aku bakal coba tunggu reda dulu ya. Nggak bagus tuh buat menelusuri di hujan begini. Oke guys. Hari udah mulai cerah. Sekarang kita bakal coba nelusunin tangga seribu ini cuy. Yang tangga panjang ini. Disini ada pohon besar guys. Pohon besar apa ini woy? Gila. Keren banget. Mungkin kita bisa telusuri lebih lanjut guys. Ini pohon besar ini isinya apaan? Masuk bentar guys. Disini ada tempat masuk. Kita coba masuk ke dalam pohon sini. Disini ada apa woy? Woy. 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 What the flip. Guys. Guys. Ini apaan? Ini makhluk apaan woy? What the flip. Ini makhluk apaan woy? Loh. Loh. Kayaknya ada semacam makhluk legenda gitu ya kawannya disini. Dan kayaknya dia lagi hibernasi tidur. Oke. Aku bakal keluar dari sini aja ya guys. Wah. Ada legenda ternyata disini. Ada suatu rahasia di desa ini. Dan ini kayaknya. Ini adalah makhluk perlindung desa ini guys. Biar kita biarkan dia beristirahat dulu ya. Dan mungkin aku bisa pulang ya. Kita bakal ke stasiun kereta. Soalnya hari ini adalah hari kepulanganku. Tiket keretaku udah siap di tanganku. Dan tau gak guys. Saya bikin capek dari tadi itu apa. Jalan sampai rumah. Itu capek banget. Jalanan di desa ini panjang banget. Panjang banget. Dan hampir setiap rumah penginapan itu mirip dengan rumah penginapanku. What the heck. Dan ya. Kalau gak salah aku datang ke desa ini laut sini. Berarti disini itu arah stasiun kereta ya. Yap. Ini dia. Kita beli tiketnya disini guys. Permisi. Saya mau beli. What the. Wah gila. Berantakan banget. Lagi pada mudik apa. Hello. Saya mau beli tiket. Oke. Mungkin aku bakal tunggu agak lamaannya disini. Oke guys. Aku udah dapet tiketnya. Sekarang kita bakal ke kereta ya. What the heck. Itu makhluk apa guys. 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 Itu makhluk. Waduh. Aku gak tau itu makhluk apa. Banyak banget hal-hal aneh di desa ini ya. Sayangnya ini saatnya kita pulang ya. Sampai jumpa.